Q-ers, kembali kembali di Qbicle Itu gak maksudnya lo lebih kegeli atau takut gitu loh Iya mungkin campur geli dan takut juga Karena gue takut kena cicak nanti geli gitu Nah ini ada yang sayang sama satu binatang nih Binatang tamu kita, tapi dia juga sebenernya takut Langsung aja kita panggil gimana deh Ini Mas Dungky Hai Mas Dungky Nah Mas Dungky ini udah pernah datang ke Qbicle Waktu itu season 1 ya Nah di season 1 itu Mas Dungky juga menceritakan tentang Pengen sayang tapi takut Jadi Mas Dungky ini juga punya vlog juga ya? Enggak Oh bukan vlog ya? Ya dia lebih ke Qb Oh ya ada di Qbicle ya? Jadi wakubers yang pengen liat ada di My Pad Namanya pengen sayang tapi takut Ini ceritanya lo pengen jadi dog whisperer gitu atau gimana sih? Iya gue sebenernya pengen banget Kaya jaman instagram sekarang di youtube atau apa Banyak banget kalo kita liat Gila bisa deket sama hewan tuh kayaknya Tapi gue tuh dari dulu kayak punya trauma Kalo misalnya Kalo kita main di kompleks kan banyak banget anjing-anjing Kayak anjing liar gitu kan Iya Nah gue harus ngelewatin rumah itu Dari situ gue takut sama anjing Dan sampe gede tuh ngikut ke semua hewan Jadi gak karena Kebawa-bawa gitu sih ya? Karena kayak sama kucing pun lo takut Kalo kucing sebenernya gue gak takut Tapi gue punya asma Oh Tetep aja gak bisa deket anjing-anjing ya Oke 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 Eh tapi ngomong-ngomong juga Ini Kak Dongky punya info tentang anjing-anjing yang jarang dipelihara di Indonesia ya? Iya betul sekali Kayak apa tuh Dan kerennya lagi gue udah pernah ketemu semua sama hewan-hewan ini Oh iya? Anjing-anjing yang jarang Banyak gak? Ada 4 yang pernah gue temuin Ini yang tergolong paling langka di Indonesia ya? Yang jarang dipelihara ya Oke oke Itu ada Great Land Itu kalo misalnya gak tau Dari namanya kayak Itu Scooby Doo Dan dia kalo berdiri Itu bisa lebih dari manusia Terus ada lagi Saint Bernard Dia itu kayak Beethoven dulu Yang ketiga Terus Basset Hound Basset Hound Khas Papis Yang kupingnya tuh sampai Yang kupingnya turun banget itu ya? Sampai ke bawah Dan itu ternyata kupingnya itu sampai kena tanah itu karena itu sensor 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 untuk ngeburu Oh Karena dia dasarnya itu anjing berburu dia Satu lagi itu Tibetan Mastiff Apa itu? Tibetan Mastiff Tibetan? Iya Jadi dia itu yang bunuhnya tegol Itu sebenernya kayak singa sebenernya Gede banget Itu juga anjing yang gede Dan kalo di Cina itu Itu salah satu kayak Kemakmuran Yang lambang kemakmuran Iya Jadi kalo melihara Tibetan Mastiff ini Dia bisa dibilang pasti orang yang Makmur banget ya? Bangsawan Nah kan Mas Dungki juga udah pernah dateng lah Kesini ya kita udah Pernah cicat soal anjing juga Dulu Disini Jadi kayaknya kita langsung Kasih dia challenge aja ya Karena kebetulan Dia dari tadi gak sih tau ada anjing-anjing yang jangan dipelihara Bener Nah kebetulan hari ini Harusnya sih ya Harusnya udah bisa belajar sayang tak tak takut Perinding Perinding Perindingnya disini Kita sekarang Pengen challenge Mas Dungki untuk Bentar lu deh Surprise aja ya Surprise Aku ambil Tadaaa Wah Sini Wah Wah Waduh Ini gede banget Nah ini Ini tipenya apa nih Mast Tau gak? Coba Tidak dong Tidak Tidak Gue temenin Gue temenin Ini pada berani ya? Berani dong Alif Keren juga nih Sebenernya gue Sedikit berani sekarang Oh oke Tapi kalo misalnya yang baru-baru ketemu ini Alif ini aktif Nah harus dilihat juga Ini dia aktif apa enggak gitu kan Tuh Eh mas dipeluk dong Dipeluk dong Dipeluk dong Gimana Jadi sekarang Jadi sekarang Kita pengen challenge Mas Dungki Cubers Kita pengen challenge Mas Dungki Untuk Bertahan bersama Olive Olive ini adalah alaskan malamut Salah satu jenis anjing yang juga cukup jarang di Indonesia Cukup jarang Oke tinggal Gini-gini caranya Lo lepas deh Oke Nah Aduh-duh ini pasti berat nih Mendingin diginiin aja nih Dikalungin Dikalungin Oke Duh keringetan gue langsung Oke Ini mana balik nih pulang Eh jangan dong Jangan jangan Ngomong-ngomong Ini Olive ini tuh Ada yang bawa Bukannya aku yang bawa dari rumah Tapi dibawa oleh Jakarta Dog Lover Yeay Kita sama Mbak Ola ya Mbak Ola Dan juga Jordan Mbak Ola sama Jordan Dungki Pernah bilang nih Katanya ngerawat anjing Alaskan malamut Terus saya coba Katanya lu kan pakar anjing Aduh gila Makar semua hewan sebenernya Jadi cara ngerawat alaskan malamut tuh Banyak orang bilang Agak tricky di Indonesia Karena emang dia Sebenernya gak cocok disini Apa tuh alasannya Dung? Karena kan dari namanya aja Alaskan malamut ya kan Berarti di tempat dingin Bener gak Pak? Temperatur suhu yang Betul Sedangkan di Indonesia tuh Panas banget kan Pertama diperhatiin tuh Suhu ruangan Betul gak Pak? Hmm Wow Ternyata 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 gimerti beneran ya Lumayan Tapi ini masih gemeteran ya Biasanya kegiatannya apa aja tuh Jakarta Dog Lovers Event Event Vaksin Vaksin gratis Stalk animal abuse Ternyata punya shelter juga ya Ada Ada shelter ya Jadi untuk kan Belakang ini juga banyak banget Gue liat ada info Kalo ada shelter yang Kurang bertanggung jawab Kurang bertanggung jawab Yang dalamnya malah Anjing-anjingnya Yang di road disana malah Kena abuse Segala macem lah Pendapatnya Jakarta Dog Lovers gimana? Intinya sih Jakarta Dog Lovers Ingin meminta masyarakat Agar Lebih peduli Bertanggung jawab Atas hewan peliharaannya itu Eh denger-dengar nih Mbak Ola Katanya bener gak sih Kalo anjing Alaskan malamut ini Rentan diabetes tuh Rumor-rumornya? Kalo diabetes sih Enggak ya Kalo over protein Over protein Over protein tuh Kayak gimana? Ya itu Kalo kelebihan protein Dan kurang gerak Pasti kayak jamur gitu Oh lebih ke kulit ya Ini kan udah ukurannya lumayan gede Ini yang paling gede Atau ada? Ada lagi yang bisa Ada lagi yang bisa Wah Di Jakarta Dog Lovers juga ada? Ada Waduh Gede banget Jadi buat Q-Bers yang pengen ikutan Mungkin pengen tau lebih banyak tentang anjing juga Bisa langsung datang ke Taman Menteng Setiap jam 3 sore hari Sabtu ya Betul Atau bisa langsung cari Jakarta Dog Lovers di Facebook Pasti ada ya Betul Dan langsung sign up aja Supaya kalian juga bisa ikutan sama komunitas mereka Betul Alright thank you banget Terimakasih Mbak Lovers Jordan Mola Dungki terimakasih Thank you Olive Thank you Vlad Thank you Flo Terimakasih juga Q-Bers Jangan lupa untuk follow Instagram dan Twitter kita Di at Cubicle underscore net Dan jangan lupa juga Untuk mengunjungi website Cubicle di www.cubicle.id Dan nonton Cubicle Pastinya bareng sama Nino dan juga Nadia Itu cuma di net Setiap hari Minggu jam setengah 12 malam Nino Kain pamit Nadia Jule pamit Dungki pamit Jordan pamit Lola pamit Lola pamit Ya kayaknya mereka udah terlalu ngagere Kalau gitu sampai jumpa Bye Bye Mas kan tak simpan di dalam dada What a joyful girl Semua orang pun bilang Seakan di otaknya Hanya ada rasa riak Lakangnya cepat tepat Penuh semangat Mengejar cita-cita di waktu tenggat I'm free I'm free I'm free I'm free like a bird And no one can tell me Aku kan selalu siap new energy Padapi dunia yang lama ku nanti I'm free I'm free I'm free like a bird And no one can tell me Aku kan selalu siap new energy Padapi dunia yang lama ku nanti Hari-harinya kinipun terus berlalu Tiba-tiba dia merasakan sesuatu Ada semua bayangan yang terus mengganggu Menghantuinya baik siang maupun malam It's a love that a feeling Dia berkata Hanyalah dia yang tahu semua jawabnya